Dan jangan pernah menyepelekan perkara sabar ini. Yang mencintai sunnah ta'ala. Sebagian orang lisannya doang, sabar, sabar, sabar. Lisannya tok. Tapi gak masuk di dalam hatinya bahwa kesabaran itu sesuatu yang agung, besar, yang memang harus apa? Menjadi ihtimam, menjadi perhatian besar. Bukan sekedar sabar, sabar, ngomong doang. Tapi dia tidak memasukkan dalam hatinya bahwa sabar itu adalah sesuatu yang agung, besar. Jangan disepelekan gitu loh. Kenapa kita harus besarkan perkara sabar ini? Jangan disepelekan perkara sabar ini. Karena kalau sabar yang benar itu bukan karena sabar karena hal-hal yang lain atau karena orang lain. Sabar yang benar, sabar yang diinginkan itu adalah sabar karena Allah. Banyak orang katanya sabar-sabar. Tapi bukan lillah. Dia sabarnya bukan karena? Karena Allah. Makanya kalau kita bisa, kalau kita cek misalnya di surat apa itu? Al-muddathir. Coba kita lihat. Kita disuruh sabar untuk siapa? Karena siapa kita disuruh sabar? Bukan sekedar sabar. Nabi kita disuruh sabar oleh Allah karena siapa? Coba. Ya. Allah berfirman. Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anzir. Warabbuka. Warabbaka fakabbir. Drus. Wathiyabaka. Fatahhir. Drus. Warrujza. Warrujza fahjur. Wala temenun. Tastakthir. Lihat sekarang. Buat siapa kita sabar? Buat siapa kita sabar? Wali rabbika fasbir. Wali rabbik. Paham gak maksud saya tadi? Jangan sepilihkan urusan sabar. Jangan sabar itu hanya sekedar hiasan lidah. Sabar itu agung. Sabar itu besar. Kenapa? Karena tuntutan sabar itu mesti karena dhadat yang maha besar. Itu siapa? Makanya di awalnya kan. Wali rabbika. Kata Allah. Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anzir. Warabbaka. Fakabbir. Besarkan Tuhan. Allah Azza wa Jalla. Allah maha besar. Azim. Kabir. Akbar. Maka tatkala kau sabar juga Muhammad. Sabarnya karena siapa? Karena Allah. Wali rabbika. Fasbir. Karena Tuhanmu Muhammad. Hendaknya kau apa? Sabar. Apa yang disandarkan kepada Allah. Pasti dia apa? Harus besar. Kalau sabar. Karena Allah. Berarti sabar itu apa? Jemaah. Bukan perkara sepele. Jangan sepelekan urusan sabar itu. Dalam segala hal. ketika. Terima kasih telah menonton